Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan bapak dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 pada pertemuan kali ini bapak akan coba menjelaskan tentang bagaimana kehidupan Indonesia pada masa Orde Baru jadi kita sudah masuk ke presiden kita yang kedua itu masa presiden Soeharto ketika kita berbicara masalah Orde Baru pasti yang kita pikirkan yang kita tangkap pertama kali itu pemimpin masa Orde Baru yang terkenal sebagai bapak pembangunan bapak 32 tahun itu bernama General Soeharto General Soeharto ini merupakan presiden kedua di Indonesia dia terpilih menjadi presiden Republik Indonesia kedua karena mandat, karena menjalankan tugas dari Presiden Soekarno diawali dengan adanya SuperSmart Surat Perintah 11 Maret 1966 dimana pada tahun 1965 itu telah terjadi namanya G30 SPKI dimana ada pembantaian 6 General oleh PKI dan disanalah setelah terjadinya G30 SPKI keadaan politik di Indonesia menjadi kacau bahkan pemberontakan-pemberontakan dimana-mana pembantaian adalah PKI sebaliknya PKI membantai kepada Mati Islam terus terjadi ke demo dimana-mana sehingga kondisi negara sangat tidak aman sangat kacau sedangkan Soekarno sebagai presiden saat itu sedang mengalami sedang sakit sedang sakit sehingga Soekarno tidak mungkin untuk menjalankan tugas sebagai presiden maka dia memandatkan untuk menjaga keamanan kepada Soeharto ayah Lieutenant General Soeharto yang dimana suratnya itu berisi tentang Presiden Soekarno yang isinya memerintah Lieutenant General Soeharto untuk segera memulihkan keamanan negara akan tetapi oleh General Soeharto ini diartikan diartikan sebagai pemindahan mandat atau penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto sehingga salah tafsir sehingga Soeharto menafsirkan menyebabkan kepada masyarakat bahwa Soekarno tidak sanggup lagi menjadi Presiden dan dia menyerahkan pimpinan Presiden kepada General Soeharto dari sanalah Presiden Soeharto mulai untuk menggulingkan Presiden Soekarno itu awal mula terjadinya order baru oke selanjutnya masa order baru ini terkenal sebagai masa demokrasi Pancasila jadi masa order baru terkenal sebagai demokrasi Pancasila dimana sistem Pancasila sistem struktur pemerintah di Indonesia mulai terbentuk pada masa order baru ini sudah ada tugas yang jelas undang-undang yang jelas pada masa order baru ini demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat memiliki beberapa ciri sebagai berikut satu pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi jadi ada undang-undang yang jelas dan pemerintah harus menjalankan undang-undang tersebut yang kedua pelaksanaan pemilu diseranggarakan setiap 5 tahun sekali ini sebuah prestasi dalam masa order baru selama 32 tahun 6 kali terjadi pemilu dan itu 5 tahun sekali dan berjalan dengan lancar juga tiga penghargaan terhadap hak asasi manusia dan adanya pelindungan terhadap hak-hak minoritas hak-hak minoritas itu demokrasi Pancasila pada masa order baru di masa order baru disini ada penjelasan atau pemulihan dari lembaga-lembaga pemerintahan lembaga pemerintahan ada tiga lembaga pemerintahan yang sudah jelas tugasnya apa saja yang pertama adalah Majelis Permusawaratan Rakyat Majelis Permusawaratan Rakyat ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tinggi dia yang tugasnya itu adalah menetapkan garis besar haluan negara atau GBHN serta memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden sehingga dia merancanakan pemerintahan ini mau dibawa kemana itu dirancang oleh Majelis Permusawaratan Rakyat untuk MPR yang dimana MPR itu di atas presiden dan di atas DPR ya nah hasil GBHN yang dibuat oleh MPR ini dilaksanakan ini dilaksanakan oleh namanya presiden presiden ini adalah sebagai sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi adalah setelah MPR yang memiliki kewajiban melaksanakan keputusan-keputusan MPR sebagai mandataris dan bertanggung jawab kepada sidang umum MPR jadi setelah MPR menyusun GBHN ya GBHN itu dilaksanakan diselenggarakan oleh presiden sebagai pelaksana pemerintahan sebagai pelaksana pemerintahan dan presiden itu didampingi ya oleh namanya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ya Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat ini bertugas mengawasi pelaksanaan dan keputusan-keputusan MPR ya jadi keputusan MPR yang disediakan di kerjakan oleh presiden itu diawasinya oleh DPR apakah telaksana ataupun tidak dan fungsi DPR itu ada dua disini ya ada fungsi legislatif ya punya hak inisiatif hak amandemen dan hak budget ya itu mungkin dipelajari dalam pelajaran PKN ya lebih detailnya itu juga ada hak pengawasan ya ada hak interpelasi hak mosi hak angket ataupun hak petisi ya petisi itu tugas DPR yaitu struktur pemerintahan yang sudah jelas tugasnya pada masa Ode Baru ya ada MPR ya sebagai lemaga tertinggi terus di bawahnya ada pemerintah itu dipimpin oleh presiden dan didampingi oleh DPR ya DPR diawasi di DPR selama 32 tahun ya Ode Baru berkuasa dari tahun 1966 sampai 1998 1998 itu ada kebijakan kebijakan politik ya secara kris besar ada beberapa kebijakan yang telah terlaksana pada masa Ode Baru ya apa saja kebijakannya ya yang pertama ya yang paling jelas itu ketika Ode Baru ya ketika ada Ode Baru disini kebijakan yang pertama yang dikeluarkan oleh presiden itu adalah penyederhanaan partai politik politik disederhanakan yang asalnya pada masa Ode Lama pada masa pemerintahan Sukarno ya partai itu sampai jumlah berjumlah 20 partai ya jumlah 20 partai tapi menurut presiden Soeharto ya kebanyakan partai ini akan membuat keadaan Indonesia tidak akan stabil ya tidak akan berjalan secara lancar maka presiden Soeharto memberi kebijakan namanya penyerhanaan partai yang asalnya dimana 20 partai disederhanakan menjadi 3 partai saja ya 3 partai saja ya partai-partai yang 20 ini ya 20 ini disusutkan menjadi 3 partai digabung-gabungkan ya yang pertama itu ada partai persatuan pembangunan ya atau P3 ini merupakan koalisi dari partai-partai yang berhaluan Islam ya berhaluan Islam seperti Partai Masyumi ya NU Partai Muslim Indonesia Parti PSII ya dan lain sebagainya partai-partai Islam bergabung kepada P3 ya P3 yang kedua itu adalah golongan karya ya golongan karya merupakan organisasi yang semula bernama Serikat Bersama atau Sekber Kulkar ya ini merupakan partai dari akurat pemerintahan golongan karya golongan yang berkarya disini dan yang ketiga itu adalah partai PDI ya partai demokrasi Indonesia demokrasi Indonesia ini gabungan dari partai-partai yang sifat nasional seperti PNI ya partai katolik IPKI Parkindo dan lain sebagainya ini bergabung pada PDI ya PDI ya dan ketika pelaksanaan pemilu 6 kali ya semua pemilu dimenangkannya oleh partai golongan ya P3 PDI belum sekalipun mengalami menang ya golongan selalu menang terus yang kedua ini ada pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan ya jadi pemilu dilaksanakan selama 5 tahun sekali ya ini di tahun 1971 1977 1982 1987 1992 dan 1997 dan 6 kali pelaksanaan pemilu di masa udah baru semuanya dimenangkan oleh golkar dan 6 kali pelaksanaan pemilu ini terlaksana secara sukses ya sukses dengan asasnya yaitu asas sluber langsung umum sukses dan rahasia dan rahasia dan ini contoh atau kondisi ketika jadi pemilu ini juga presiden suharto sedang melaksanakan pemilu di istana presiden dan yang ketiga itu ada namanya duifungsi abri dimana disini abri sebagai angkatan bersenjata republik indonesia tugasnya itu bukan hanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara tapi ternyata tugasnya itu ada double abri merupakan salah satu golongan karya dan ikut andil dalam haluan dan politik negara sehingga dalam pemerintahan order baru abri itu banyak sekali di struktur pemerintahan di dpr mpr bahkan presiden sendiri pun dari abri menteri-menteri itu kebanyakan dari abri sehingga tugas abri bukan hanya menjadi keamanan tapi di pemerintahan sangat banyak sekali tugas abri itu sehingga kondisi keamanan di indonesia menjadi kurang stabil menjadi lemah karena abri tidak fokus terhadap keamanan tapi mereka juga beberapa orang ikut ke dalam politikan ini juga yang membuat kelemahan negatif dari order baru keadaan pertanian indonesia militer indonesia menjadi lemah selanjutnya yaitu ada pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau disengkat dengan P4 disini pemerintah membentuk komisi nasihat presiden mengenai P4 dimana P4 ini dipimpin oleh dokter Ruslan Abdul Ghani dimana tugasnya itu untuk menjaga agar eksistensi Pancasila tetap ada di indonesia bahkan P4 ini membuat kebijakan menerapkan asas tunggal dimana semua organisasi yang tidak berhaluan Pancasila itu dibubarkan itu dibubarkan cuma organisasi asas pertamanya adalah asas Pancasila tidak ada asas asas yang lain itu tugas P4 agar Pancasila tetap nomor 1 selanjutnya yang terakhir ini ada penetapan politik luar negeri dimana disini kebijakan di luar negeri di indonesia pada tanggal 28 september 1966 indonesia kembali menjadi PBB dimana ketika jaman presiden sukarno indonesia keluar dari PBB kenapa keluar dari PBB karena disana ada Malaysia masuk ke anggota PBB Indonesia itu masuk karena dulu sukarno ketika menjadi presiden beranggapan bahwa Malaysia merupakan salah satu neokolonialisme sebuah penyejahan baru dari Inggris sehingga tidak setuju kalau Malaysia masuk ke PBB makanya Indonesia masuk Indonesia keluar ternyata Malaysia masuk ke PBB Indonesia keluar dari PBB tapi setelah zaman order baru ketika masa order baru Indonesia masuk kembali kepada PBB bahkan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia mulai membaik pada tanggal 29 Mei dan 1 Juni 1966 tepatnya di daerah Bangkok Malaysia Singapura dan Indonesia melakukan perjanjian kerjasama di bidang apapun dan yang ketiga itu pemerintah order baru disini memegukan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Kuba dimana Tiongkok dan Kuba merupakan negara komunis dan masa pemerintahan Soeharto hal-hal yang berbawa komunis itu harus dihapuskan jangan sampai ada termasuk kerjasama di bidang ekonomi politik dihapuskan dihapuskan itu kebijakan luar negerinya dan terakhir Indonesia juga pada masa order baru berperan aktif pada Oki Opek Apek dan juga ASEAN nah itu tentang kehidupan politik masa order baru itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini nanti tentang order baru selanjutnya kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian terus belajar sejarah kalau ada dengan belajar sejarah hidup kita menjadi lebih cerdas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati